Intro Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawas Tenggara menggelar kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual tahun 2023 di Aula Kamil Sulawas Tenggara, Kamil 19 Oktober 2023 Pelaksanaan kegiatan ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya antara lain Dr. Muriantola Nunji, Kepala Publikasi HKI dan Penerbitan UMKM Adi Tonglo, Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda Kamil Kemenkum HAM Sulawas Tenggara dan Fandi Fanani sebagai penyeluh hukum muda PPNS Adi Tonglo selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda menyampaikan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual bertujuan agar pelaku usaha mulai peduli terhadap karyanya dan bagi para konsumen tidak melakukan pelanggaran terhadap hak dan kekayaan intelektual Karena itu, lewat kesempatan ini ia mengajak para pelaku usaha agar segera mendaftarkan nama dan merek usahanya Ia juga menginformasikan kekayaan intelektual yang tercatat di Sulawas Tenggara pada tahun ini sampai 24 September 2023 ada 695 hak cipta, 147 merek, 1 patent, dan 5 patent sederhana Kegiatan yang dilaksanakan di Aulakan News Law Tenggara ini dihadiri oleh Perwakilan Aparat Penegak Hukum Kota Kendari Perguruan Tinggi, Ketua Aroka, Ketua Himpunan Pengusaha, Pimpinan atau Ketua Lembaga atau Manajemen Pusat Pembelanjaan, Toko Retail, Coffee Shop, Tempat Karaoke, Pelaku Usaha, dan Pelaku Seni yang tersebar di Provinsi Sulawas Tenggara Seluruh peserta sangat antusias dalam kegiatan ini dibuktikan dengan banyaknya peserta yang aktif selama sesi tanya-jawab berlangsung Yang kami lakukan hari ini adalah melakukan edukasi edukasi seperti ini agar orang peduli terkait perlindungan kekuat Bagi pemilik kekuat, peduli untuk melakukan laporan-aporan kedepan dan bagi pengguna, bagi langsung, peduli bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh mereka lakukan karena itu terkait dengan bidang-bidang kekuat sepertinya bagi penjual, ya sudah punya harus peduli bahwa barang dengan penjual itu, produk yang jual itu adalah produk yang kita lakukan Tahun ini, 2023, ada sampai 24 September ya itu ada 695 hak cipta ada 147 merek ada 1 patent dan 5 patent sederhana data opter 24 September 2023 terima kasih terima kasih terima kasih